Hai teman-teman balik lagi yuk masak lagi kita dan sebelumnya jangan lupa subscribe like komen dan share ya yuk Oke langsung ke cara dan bahan yang dibutuhkan siapkan cabai keriting bawang merah dan bawang putih daun salam lengkuas dan cabai rawit tomat hijau dan ini setengah dari buah kelapa muda yang diparut satu papan tempeh kemudian dua genggam petai Cina dan satu ikat kacang panjang potong kecil-kecil ini ikan teri saya pakai 150 gram gula merah gula pasir dan garam ini saya pakai serbu kencur ya terserah teman-teman menurut selera ada yang pakai ada yang tidak dan ini 700 mili air Nah untuk selanjutnya haluskan semua bumbu-bumbu boleh diulek ataupun di chopper ya saya beri sedikit air ya untuk kemudian dihaluskan kalau untuk tingkat kehalusannya terserah teman-temannya mau seberapa halusnya kalau saya cukup seperti ini selanjutnya tahap pencampuran semua bahan di sini api kompor masih mati ya teman-teman masukkan bumbu halusnya untuk kemudian lanjut masukkan kelapa parutnya kelapa yang dipakai di sini mengapa tidak terlalu tua jadi pakai kelapa yang muda karena selain lembut rasanya gurih dan ada rasa manisnya kemudian ini saya masukkan daun salam lengkuas dan cabai rawit lalu tempe kacang panjang ikan teri dan petai cina selanjutnya gula merah gula pasir dan garam masukkan lanjut kita aduk sampai merata ingat ya teman-teman ini pada saat mengaduk semua bahan api kompornya masih mati supaya merata merata lebih dahulu untuk kemudian nanti dimasak dengan ditambahkan air ini udah saya nyalakan api kompornya ya Oh ya tadi lupa untuk serbuk kencurnya saya belum masukkan Oke saya aduk lagi sebentar supaya serbuk kencurnya merata Oh ya maaf teman-teman sebelum tutup tadi saya masukkan 700 ml air dan masak dengan tertutup selama kurang lebih 10 menit di sini kalau teman-teman lebih suka ada banyak kuahnya bisa ditambahkan air ya aduk-aduk ya supaya matangnya lebih merata kemudian masukkan tomat hijau aduk kembali setelah ini nanti masa lagi kurang lebih selama 5 menit dengan ditutup nah ini setelah 5 menit ya kita buka kita aduk kembali dan tes rasa Oke hasilnya seperti ini ya teman-teman ini bisa dibilang bikin botok tanpa bungkus daun pisang atau ada juga yang menyebut ini oblo-oblo tempe teri ini masakan deso ya teman-teman tapi rasanya enak sekali Oh ya untuk teman-teman yang baru saja menemukan channel saya tolong bantu supportnya dengan like subscribe dan Nyalakan lonceng supaya kalau saya upload video baru teman-teman tidak ketinggalan ya terima kasih ini dia masakan sudah siap untuk dihidangkan selamat mencoba teman-teman semoga bermanfaat sampai ketemu lagi hai hai hai